Sempet ini gak sempet wanti-wanti gimana nanti kalau ini memang udah gak bisa lagi paracetamol sirup ini aku harus prepare apa nih awal-awal kalau anak kaget. Persi apa nih Pak? Kata kita ada kabar bahagia? Gak ada, gak ada bohong siapa gak tau. Jadi masih menikmati kesenggelannya sendiri atau seperti apa? Iya pacaran aja menikmati. Menikmati hari-hari bahagia aja gitu loh, belum ada apa itu, ngomongan-ngomongan sekolah-ngomongan. Masih ada rasa trauma gitu? Enggak sih, justru lagi ringan-ringan ya pukul pendak. Jadi kayak ya lagi menikmati kebahagiaan bersama anak, bersama pacar aku, keluarga, pekerjaan. Lagi enjoy aja sih, gak ada masalah apapun. Tapi kalau masih bosan tetap sih. Tidak ada masalah apapun. Kalau aku sekarang lagi menjalani. Iya, hati-hati pasti. Ya maksudnya gimana ya? Membuka hati tapi hati-hati gitu. Jadi kayak, ya udah jalanin aja. Iya kalau misalnya memang sekarang ternyata jodoh pasti aku yakin Allah akan semakin dekatkan. Kalau misalnya memang tidak berjodoh pasti nanti sama Allah dijauhkan. Jadi aku gak muluk-muluk dan gak mau terlalu juga, oh iya loh ini loh itu loh gitu. Iya maksudnya ya santai aja dulu gitu. Karena kan pengalaman hidup aku yang sebelumnya kan juga udah gak enak gitu. Jadi lebih baik kalau saat ini gitu aku enjoy dulu lah kehidupan aku ini yang baru gitu. Pengennya menikmati hari-hari yang indah gitu. Sama anak, sama orang-orang yang terdekat. Sama pacar aku, sama orang tua aku gitu. Pengennya happy-happy aja. Sesimpel itu kalau ditanya. Sesimpel itu yang aku inginkan saat ini. Kenapa punya targetnya sempat ada pertanyaan ya? Isi kan terpacaran orang dewasa pasti ada yang berbeda-beda. Ya karena kan memang usia kita. Maksudnya usia aku kan memang sudah usia matang ya gitu. Memang sudah usia menikah gitu. Tapi tujuan dan target itu pasti akan ke arah sana. Tapi kalau ditanya sekarang ya belum. Karena kan kita juga baru memulai. Jadi ya didoain aja mudah-mudahan teman-teman wartawan. Ya yang tahu aku dari kecil. Atau mungkin yang baru-baru nih gitu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang ini baik buat aku. Baik buat anak aku. Baik buat kesehatan mental aku. Lahir batin. Dan kedua belah pihak keluarga kami juga semuanya. Saling mendukung terhadap aku dan pasanganku yang sekarang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini yang terbaiklah buat kita. Maksudnya kan kita teman dari sekolah gitu dari kecil. Jadi ya kalau ditanya dekat banget ya gue emang udah saling kenal satu sama lain gitu. Cuman kan antara berteman dengan berpacaran kan pasti lain gitu. Jadi ya kita sekarang lagi menikmati momen-momen udahnya aja dulu gitu. Lagi perjalanan keseharian kita dengan satu sama lain kesesukan yang berbeda kan. Ya bisnis, saya di dunia yang penting gitu. Jadi kayak yaudah kita saling mengisi satu sama lain. Mencintai kekurangan satu sama lain. Saling mengobati karena kita kan juga punya chapter satu yang sama-sama ga enak gitu. Jadi kayak yaudah kita past is past. Sekarang untuk kedepannya. Ya kita cuma berharap kita doa dari Allah, dari keluarga, kerabat gitu. Dari teman-teman media gitu ya. Mudah-mudahan kehidupan aku yang nextnya bisa jauh-jauh lebih baik ya daripada yang lain gitu. Ketualitas sebenernya kan nganggir ini sekarang ya dengan sesuatu yang kalinya dengan pemerintah. Dan dengan pemerintahnya sekarang ini kan banyak juga tetap akhirnya pemerintah. Itu pun mengalami menyikapinya dengan hal-hal. Dengan efek harian. Ya gini, aku termasuk korban yang sudah move on ya. Sudah melewati masal-masal kelaku. Jadi aku cuma bisa bilang, mungkin ini sedikit edukasi buat seluruh masyarakat yang terperangkap di situasi seperti itu. Aku bisa berempati dan disimpati. Karena I've been there. Artinya aku pernah ada di situasi itu. Yang namanya kekerasan fisik dan verbal itu sangat menyakitkan. Ada intimidasi di situ. Ada temperamental di situ. Ada kekerasan. Sudah pasti ya. Ada penekanan. Posesif yang berlebihan. Ada memanfaatkan dari berbagai faktor gitu. Dan itu semua adalah racun-racun. Kalau bahasa gaulnya toxic. Jadi itulah yang disebut toxic relationship. Nah, kalau memang kita sudah sadar bahwa yang namanya KDR, tema yang perempuan, perselingkian. Itu semua adalah penyakit. Nah, semua penyakit tidak bisa orang lain yang disebutkan. Itu hanya bisa dari pelaku sendiri yang menyebutkan dirinya. Jadi kalau misalnya terperangkap di dalam situasi seperti itu. Memang ga mudah. Saya ga bisa bilang atau menjudge atau samaratakan semua orang sama. Karena pemicunya pasti lain. Yang dialaminya juga pasti berbeda. Situasinya juga pasti lain. Tapi ketika sudah ada di titik turning point di dalam hidup yang memang sudah terbuka matanya. Sudah yakin secara tak tak gitu ya. Artinya perimbangan faktor kehidupan, konsekuensi, resiko. Itu semua ada. Nah, tapi ketika kita sudah berani untuk maju. Jangan pernah lagi terbuka. Kalau di dalam situasi itu ya. Ketika sudah berani maju, melangkah. Kenapa? Karena jangan sampai hal tersebut menghancurkan diri kita. Karena itu ga baik. Kalau alesannya banyak kan. Ya, baru mau bilang. Alesannya banyak sekali kalau khususnya perempuan. Pasti pertimbangannya anak. Betul! Saya juga betul-betul. Pertimbangannya anak. Dimana nih nanti ya kalau saya jadi ibu dunggal. Bisa ga membesarkan anak sendiri. Gimana ya nanti kalau misalnya anak saya ga punya sosok bapak. Gimana ya nanti kalau anak saya malu ga punya bapak. Gimana ya nanti kalau anak saya tau kelakuan bapak. Itu semua jadi pertimbangan. Tapi ternyata setelah melewati masa itu. Saya jadi sadar bahwa. Eh, kalau kita mempertahankan hubungan toksik. Diantara buat anak itu. Dengan anak dengan alasan anak. Justru itu toksik. Karena anak akan melihat. Akan merekam. Akan mengingat. Dan itu adalah traumatik tersendiri buat anak. Jadi secara psikologis justru ibu tidak baik buat anak. Jadi kalau misalnya kita memikirkan anak kita. Jadi kita harus bisa benar-benar mempertimbangkan situasi seperti itu. Apakah benar baik buat anak kita atau tidak.